Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga tetap sehat dan bahagia dan masih menjalankan ibadah puasa untuk tahun ini dan hari ini saya masih dengan aktivitas saya salah satunya adalah menyiapkan buka puasa untuk adik-adik kita di asrama dan salah satunya adalah tahu isi sayur ini oke saya sudah punya tahunya ya dan ini dia ini tahu pong jadi sudah saya belah di salah satu bagiannya dan disini saya membelahnya menggunakan gunting ya gunting yang biasa untuk di dapur seperti ini dan sudah selesai semuanya sudah saya belah sudah saya belah salah satu bagiannya oke saya sudah siapkan juga untuk isiannya yaitu sayur sebagai isiannya diantaranya adalah wortel dan juga satu setengah gruntul kol daun seledri yang sudah saya cuci ya dan nanti akan saya tambahkan ini dia apa namanya toge tapi togenya belum dicuci ya nanti kita cuci terlebih dahulu selanjutnya adalah kita iris lembut kolnya seperti ini ya kalau mau lembut lagi juga boleh tapi saya seperti ini saja tidak terlalu lembut tapi juga tidak kasar kita akan potong semuanya sampai selesai dan terima kasih untuk yang sudah memilih dan mengklik video ini semoga bermanfaat dan share bila dikira memberikan manfaat berikutnya kita iris juga seledri bawang daunnya dan kita masukkan bersama dengan kol kemudian wortelnya juga saya iris seperti ini menggunakan parutan seperti ini agak kasar saja dan terima kasih untuk yang sudah memilih dan mengklik video ini saya berharap video ini bermanfaat kita akan masih terus mengiris wortelnya sampai selesai dan ini dia sudah selesai untuk selanjutnya saya akan memindahkannya ke dalam tempat yang agak besar lagi karena nampan ini sepertinya terlalu penuh dan nantinya akan sulit untuk kita mengaduk bahan dengan bumbu-bumbunya kemudian saya sertakan juga toge yang sudah saya cuci berikutnya saya akan menuangkan bumbu kaldu bubuk secukupnya dan juga nanti ada garam untuk menajamkan rasanya serta saya juga akan memasukkannya lemerica bubuk sesuai kebutuhan saya ya opsi yang lain saya aduk seperti ini untuk memudahkan supaya terkantar dengan baik sedangkan untuk selimutnya saya menggunakan 1 kg tepung terigu yang kemudian nanti akan saya tambahkan saya tambahkan bumbu racik ayam goreng ya ini rasanya enak banget ya dan juga kaldu bubuk merek apa saja silahkan dan juga garam sedikit saja untuk menambah supaya rasanya juga enak kita kasih air sesuai dengan kebutuhan kemudian saya masukkan potongan seledri oh maksud saya bawang daun ya sisa dari sayur tadi ya kita tinggalkan dulu adanan tepungnya tadi sekarang saya akan mengisi sayuran ini ke dalam tahu satu persatu ya sampai penuh dan disini saya menggunakan tahu pong nanti dia hasilnya akan lebih besar ya karena sayurannya banyak ya berbeda kalau saya maksud saya kalau tahunya tahu yang biasa ya kalau yang ingin dagingnya banyak dibanding sayurannya ya memang cocoknya adalah tahu yang biasa nah untuk yang tahu pong seperti ini ini nanti hasilnya akan lebih banyak sayurnya dan juga nanti ini akan menjadi tahu isi sayur yang renyah ya dan sudah selesai saatnya saya mau menggoreng kita panaskan minyak untuk suhu yang sedang ya supaya matangnya sempurna kita penuhi saja wajannya sampai ini banyak ya karena sayang sekali kalau minyaknya sudah banyak dan ya hitung-hitung menghemat gas ya nah ini dia hasilnya kekuningan dan setelah kita balik sekali sekali balik saja ya kemudian untuk langkah berikutnya kita angkat saja karena memang sudah matang dan garengan di Indonesia tidak hanya identik dengan Ramadhan ya karena setiap hari ada saja orang yang berjualan makanan seperti ini apalagi di saat Ramadhan dari ujung ke ujung orang selalu memburu makanan ya terutama untuk yang sibuk tidak mempunyai waktu ruang atau waktu banyak untuk memasak atau sekedar mungkin dia hanya ingin praktis saja maka dia membeli nah kalau yang ingin banyak hasilnya tentu saja harus membuat ya dengan mengorbankan sedikit banyak waktu tapi hasilnya juga akan memuaskan oke itu saja videonya semoga saja bermanfaat dukung terus channel ini dengan cara like share dan juga komen serta subscribe terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpuasa selamat menikmati